Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yee guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara untuk melakukan screenshot di HP Samsung Galaxy A14 Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah guys, di video ini saya akan sharing 3 cara untuk melakukan screenshot di Samsung Galaxy A14 5G Nah yang pertama disini saya akan menggunakan menu asisten pada HP kita Caranya kita masuk ke bagian menu pengaturan Oke, selanjutnya silahkan kita masuk ke bagian aksesibilitas Oke, selanjutnya silahkan kita masuk ke bagian menu interaksi dan kecekatan Nah guys, disini selanjutnya kita aktifkan menu asistennya Kita klik izinkan Yap, jadi ini dia menu asisten Kita bisa melakukan screenshot dengan menu asisten ini Caranya kita tinggal klik aja menu asistennya Selanjutnya kita klik ikon gambar layar atau screenshot Yap, itu cara yang pertama Oke guys, selanjutnya cara yang kedua Disini kita menggunakan tombol Nah jadi kita klik secara serentak Power ditambah volume down Seperti ini saya contohkan Kita klik secara serentak Nah seperti itu Disini saya contohkan sekali lagi Seperti ini Yap, itu cara kedua untuk melakukan screenshot guys Nah selanjutnya cara ketiga disini untuk melakukan screenshot panjang Nah silahkan kalian pilih halaman yang dapat memanjang ke bawah Contohnya di aplikasi Google ini Nah kita lakukan screenshot biasa Bebas dengan cara apa aja Disini saya contohkan dengan menu asisten Selanjutnya kita klik ikon gulir bawah ini Nah jika kurang panjang kita bisa mengkliknya lagi Kita bisa kliknya lagi Sampai dengan sesuai yang ingin kita lakukan screenshotnya Nah sekarang jika sudah selesai Selanjutnya kita kembali Nah itu sudah tersimpan guys Hasil screenshotnya Disini kita cek di bagian galeri Yap, ini adalah screenshot biasanya tadi Nah ini adalah screenshot panjangnya Untuk kualitasnya disini bagus ya Tidak blur Hasil screenshot panjangnya Oke guys jadi itulah tutorial cara screenshot Samsung Galaxy A14 Buat kalian yang ingin melakukan screenshot Dengan tiga jari seperti ini Tidak bisa ya guys Memang karena tidak ada fiturnya Dan dengan swipe atau usap Di layar seperti ini juga tidak bisa Jadi buat kalian yang mencari-cari Juga percuma aja guys Nah semoga tutorial ini bermanfaat Untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Terima kasih